Jadi, ini adalah bendungan yang ke-45 yang sudah kita resmikan. Dan masih ada 8 lagi yang segera kita resmikan. Berarti totalnya ada 53. Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani. Dan daya tampung di bendungan Wikris ini 81 juta meter gigi air ini, gede sekali. Dikerjakan 8 tahun. Pak, pengenai kekurangannya apa kan target sampai Bapak selesai nanti ada, kalau nggak salah ada 21? Yang belum selesai ada, nanti selesaikan tahun depan. Ngapai ya Pak? 61 kunjungan. Atau nanti akhir Desember mungkin bisa targetnya tercapai. Pak, mengenai kunjungan PAUS ke Jakarta, ke Indonesia, skemanya seperti apa kan? Semua, semua proses sudah direncanakan, insya Allah nanti semuanya berjalan dengan baik. Karena beliau akan berkunjung ke beberapa tempat, dan juga akan mengadakan misa di Pulau Rapungkarna, yang akan didadiri oleh kumat katolik di Indonesia. Makai dengan isu-isu global, mungkin Pak, apa yang akan dibahas sama Bapak PAUS nanti dengan Pak Prejudi? Ya, yang berkaitan utamanya, yang berkaitan dengan perdamaian. Saya kira itu yang sangat penting yang akan kita bicarakan dengan PAUS agar perdamaian di seluruh konflik perang, yang baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Ukraina, dan konflik-konflik sedang kecil lainnya yang juga ada di beberapa negara juga bisa kita selesaikan. Pak, berkaitan nanti apakah Anda juga akan mengikuti Agenda PAUS ke ITIKLAR atau ke GBK juga mungkin? Ya, sedapat mungkin saya akan bersama. Pak, terkait dengan politik, Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi rame-rame pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa, Pak? Ini, jadi, apa, datang rame-rame. Ya, kan? Perginya juga rame-rame. Bapak kemarin sendiri-sendiri, Pak. Ini, Bapak kemarin sendiri-sendiri, Pak. Bapak kemarin sendiri-sendiri, Pak. Maksudnya apakah Anda yang diindalkan gitu, Pak? Yang saya maksud, Bapak kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada senang rame-rame, tapi begitu. Bapak ada banyak masalah, tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih, Pak. Komitmen sampai habis. Komitmen sampai habis. Komitmen sampai habis. Ya. Terima kasih, Pak. Bapak kemarin pakai baju biru yang seperti ini gunakan Mas Ibiran Dapakabu ketika kampanye pas waktu menyampaikan pertanganan pers di sana. Baju kan bisa gunragang ini, baju kuning, baju biru, baju putih. Warna itu apa sih? Itu keberagaman kita. Baru pertama kali pakai baju biru. Enggak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.